Yo guys, kembali lagi bersama gue, Ken Wilboy. Di video kali ini, gue akan menjelaskan ke kalian cara memasang atau meletakkan area support atau resisten dengan baik dan benar. Di video ini, gue kasih tau pokoknya semuanya tentang support dan resisten. Mungkin ini satu-satunya video yang lo perlu tonton, lo udah bisa master trading menggunakan support dan resisten. Jadi, buat yang belum tau apa itu support dan resisten, support dan resisten itu adalah sebuah teknik penting yang harus dikuasai oleh para trader kalau kalian ingin profit konsisten. Karena ini adalah apa ya, namanya teori dasar sekali. Penting banget dan ini biasanya ketika digabungkan dengan strategi-strategi atau teknik-teknik lain, ini akan meningkatkan win rate kalian. Masalahnya, masalahnya disini 99% trader itu masih salah menggunakan support dan resisten. Mungkin lo ngerasa, oh gue udah tau lah support resisten. Tapi enggak. Sebenernya support dan resisten lebih daripada sekedar tarik-tarik garis biasa. Oke, langsung aja tanpa banyak bahasa basi, gue kasih lihat. Oke, sebelum gue bahas, karena banyak banget sekali yang komen sebelum-sebelumnya Oh, lo banyak teori apa mana, portfolio apa. Gue tunjukin sekarang, ini portfolio salah satu akun gue, bukan untuk pamer sekali lagi untuk membuktikan aja untuk buat kalian yang bertanya-tanya Lu ngejelasin begini agak portonga Ada. Ya. Lihat, ini salah satu akun gue yang berhasil gue grow dari 100 dolar sampai 65 ribu US dolar. Dan ini akun real, bukan demo. Kalian bisa lihat ada profitnya, ada lossnya juga walaupun profitnya lebih banyak. Dan ini enggak instan ya, enggak ada, enggak mungkin. 100 dolar jadi 65 ribu dalam satu hari. Ini akunnya, lihat historinya di bawah kiri. Ini histori dari satu tahun terakhir. Profitnya 60 ribu US dolar. Bayangin, moda 100 jadi 60 ribu. Ya, memang. Dan ini amat sangat terbantu karena gue bisa menguasai support dan resistance dengan benar. Jadi, gue memang pakai teknik lain, ada. Cuman sangat terbantu oleh teori support dan resistance ini. Karena tanpa menguasai teknik support dan resistance ini atau teori support resistance ini gue pun enggak mungkin bisa profit konsisten. Oke, ya. Jadi ini portfolio. Kalau kalian nyari mental trading, utamakan mereka pertama punya portofolio dan kedua apa ya disebutnya? Sertifikasi. Jadi portofolio ada sertifikasi ada lengkap. Ya, kalau sertifikasi doang masih kurang tanpa porto. Porto doang tanpa sertifikasi masih kurang. Kalau ada dua-duanya, mantap. Oke. Gue bukan mau ngejelekan yang lain. Banyak mentor-mentor lain juga yang memang enggak bersertifikasi tapi memang jago. Cuman kalau gue saranin lebih baik belajar sama yang punya keduanya. Kalau ada semuanya ya, kenapa pilih yang tidak? Oke. Langsung ya kita lihat. Kita lihat ya. Pertama, support resistance ini ada aturan-aturan pertama. Nah, biasanya trader itu suka narik garis support dan resistance terlalu banyak. Sampai pusing. Ya. Jadi misalnya gue kasih contoh lah di sini ya. Misalnya ini kan udah kayak gini nih. Trader-trader itu suka di atasnya tarik lagi. Ini resisten. Area resisten atau garis resisten. Oh, di sini tarik lagi. Wess. Banyak banget ya. Di mana? Di bawah sini. Tarik lagi. Di mana lagi nih? Di sini. Oh iya. Ada lagi nih di sini. Tarik lagi. Waduh. Kebanyakan trader itu terlalu kayak gini. Jadi garisnya terlalu banyak. Wah, banyak banget. Pusing. Sampai kita pusing. Nah. kenapa orang trader itu kebanyakan narik garis support resisten banyak banget. Ya karena mereka nggak ngerti lima aturan support dan resisten yang benerin. Oke. Jadi langsung kita delete-deletein yang nggak penting. Jadi support dan resisten itu bukan hanya sebatas oh iya ini garis batas atas ini garis batas bawah tarik garis tarik garis begitu. Dari harganya naik jadi turun oh langsung resisten set tarik garis dari turun jadi naik oh support tarik garis. Nggak salah tapi itu kurang tepat. Oke. Langsung ya. Kita lihat ini delete-deletein dulu gue ubah ke yang posisi optimum dulu ke posisi-posisi optimum. Oke. Ini delete lagi. Delete lagi. Delete lagi. Oke. Oke. Aturan pertama support dan resisten. perlu beberapa rejection. Apa itu beberapa rejection? Rejection adalah ketika harga mantul. Ya simple-nya itu kan bahasa Inggris ya memang kan ini dikembangin pertamanya sama orang-orang di luar sana ya orang Amerika. Apa itu rejection? Rejection adalah pantulan. Nah support resisten yang bagus itu ada banyak rejection. Jadi nggak cuma satu oh iya cuma satu mantul. Misalnya ya di atas sini nih misalnya di atas sini misalnya di atas sini oh iya mantul sekali oh berarti langsung resisten ya memang nggak salah itu resisten tapi bukan support atau resisten yang bagus. Area support atau resisten yang bagus adalah area yang terjadi beberapa kali rejection. Semakin banyak semakin bagus. Contoh di sini ini supportnya gue bilang eh resistennya gue bilang oke lah ya nggak bukan yang terbaik tapi bukan yang buruk juga. Kita lihat kenapa ada rejection-nya satu dan dua. Ya kemudian ini supportnya gimana nih supportnya supportnya oke ini bagus ada satu dua tiga rejection berarti kuat ketika kena area support atau resisten lagi kemungkinan mantulnya tinggi karena kan sebelumnya aja udah mantul berkali-kali masa udah mantul tiga kali nggak mantul yang keempat masa udah mantul apalagi mantul empat kali nggak mantul yang kelima jarang memang bisa breakout tembus tapi lebih dikit kemungkinannya oke langsung ya kita lihat jadi support resisten yang bagus itu banyak rejection jadi kalau kalian mau lihat disini ini boleh buy disini terus sell disini buy lagi disini sell disini ini buy disini jadi atas bawah mantul-mantul dapet ya kalau harganya lagi gerak samping sideways tapi kalian bisa nentuin support resisten yang bagus bisa buy sell buy sell buy sell dapet semua atas bawah itu mantap sih kalau trading ketika dapet moment itu top asik asik banget mantap oke kedua nah ini aturan yang kedua aturan yang kedua adalah harganya gerak jauh dari area tertinggi atau area terendahnya walaupun oke kan mungkin ada yang bertanya tapi kan nggak setiap saat support atau resisten terjadi apa terjadi rejection berkali-kali dalam satu area iya boleh hanya satu kali rejection boleh tapi syaratnya kalau kalian mau ngegaris support resisten yang bagus kalau misalnya cuma terjadi satu kali rejection syaratnya adalah harganya geraknya jauh contoh ini lihat ini naik terus turun ke bawah jauh sekali kan lihat tadinya harganya disini terus ketika terjadi rejection atau mantul dari area resistennya pum turun jauh banget nah ini boleh ini bisa dibilang berarti area support atau resisten yang cukup kuat kalau ini karena di atas ini adalah area resisten jadi nggak harus terjadi di beberapa kali rejection satu rejection pun boleh asalkan harganya geraknya jauh setelah terjadi rejection jadi kalau ini cuma ternyata geraknya sedikit mantul ke bawahnya oh berarti support resistennya nggak bagus itu nggak terlalu kuat tapi walaupun cuma satu kali rejection tapi harganya geraknya jauh mantulnya berarti itu cukup kuat area support resisten yang cukup kuat nah sekarang aturan ketiga aturan ketiga itu sebuah area bisa menjadi area support dan resisten sekaligus ya jadi nggak hanya oh nggak support tapi support become resistant atau resisten become support juga bisa contoh disini ini adalah support menjadi resisten lihat disini di area-area sebelumnya sebentar ya ini gue gambarin disini menjadi ini ya support 1, 2, 3 rejection kemudian setelah terjadi 3 kali rejection sempat breakout habis breakout terjadi pullback alias pullback itu ditarik ini kan break pullback dulu ini kan break ya ke bawah kemudian terjadi pullback ke atas ini terjadi rejection di area yang tadinya support menjadi resisten rejection sekali 2 kali bagus ini berarti area support atau resisten yang kuat karena terjadi rejection-nya totalnya 5 kali 3 kali menjadi support 2 kali menjadi resisten ini area yang bagus sekarang aturan ke 4 nah aturan ke 4 adalah ketika kita masang garis atau area support ataupun resisten sebisa mungkin carilah area support atau resisten yang dekat dengan harga sekarang contoh kalau kayak gini harganya udah di bawah masa kita garis support atau resistennya di atas ini resistennya ya buat apa untuk mandul kesananya juga lama lebih baik kita cari yang support ataupun resisten yang lebih dekat mungkin kalau harganya di bawah sini kita boleh ngegarisnya di disini boleh masih oke tapi kalau buat di atas sini buat apa ini dihapus aja boleh ya oke dan nomor 5 nomor 5 adalah kita balik lagi lah ya ke sini yang pertama nomor 5 perlakukan support atau resisten sebagai area dan bukan garis memang sebagian orang suka ngetariknya garis ya buat support resisten tapi menurut gue pribadi gue lebih suka support dan resisten itu diperlakukan sebagai area alias kalau mungkin kalian tahu teori yang lain mungkin sebagian orang sebut sebagai supply and demand tapi enggak itu sebenarnya sama aja kalau gue sebut area support area resisten ya kenapa karena harga kadang-kadang enggak tentu oh kalau garis kan benar-benar satu poin itu teng mantul enggak gitu kadang harga itu terjadi rejection atau mantul ataupun breakout ketika mencapai area tertentu jadi sekitar disitu bukan titik spesifik tapi area sekitar ya oke jadi sekarang kalian udah tahu 5 aturan memakai support dan resisten nah cara makanya gimana ya kita udah bisa pakai kan sebenarnya support dan resisten aja cuman kalau cuman kita memakai support dan resisten biasanya masih kurang akurat support dan resisten itu biasanya dijadikan ibaratnya apa ya ibaratnya dijadikan pendukung ya itu metode pendukung ketika kita menggunakan indikator ataupun strategi lain contoh kita boleh gabungkan support dan resisten dengan mungkin candlestick pattern ya contoh disini ini by the way kalau mau dapat candlestick patternnya kalian bisa beli e-book di dalam Ken Wilbo FX jadi member Ken Wilbo FX terus dapetin e-booknya ini udah dapet harganya cuman 49 ribu untuk jadi member ditambah e-book 49 ribu jadi 98 ribu kita lihat disini ya cuman ini sebenarnya candlestick pattern ya sama aja kayak yang di tempat-tempat lain sama aja cuman kalau di Ken Wilbo FX dikasih candlestick patternnya lebih lengkap cuman walaupun ini komplit lengkap ada beberapa pattern yang memang penting ya gak semuanya bener-bener penting beberapa doang yang bener-bener penting nah kita lihat oke balik lagi topik kita lihat ini kita mau tahu contoh ya disini contoh disini ini harga terjadi rejection mantul ke bawah kita boleh nih open posisi sell disini kenapa? karena ini terjadi rejection tapi bukan hanya rejection disini lihat ada candlestick pattern lihat disini candlestick merah memakan candlestick hijau alias engulfing engulfingnya merah makan hijau atau beris alias turun berarti kita boleh sebut ini beris engulfing kita bisa lihat candlestick pattern beris engulfing ada disini lihat candlestick yang turunnya memakan candlestick yang naik lebih panjang baik bawahnya dan lebih panjang atasnya juga bodi candlenya jadi support dan resistance mungkin salah satu teknik simple untuk memakainya bisa digamungkan dengan candlestick pattern dengan candlestick pattern kita bisa lihat oh kapan harus open posisi bahkan ini kalau support dan resistannya kita pertebal areanya mungkin segini jadi sebesar ini area support resistannya disini kita bisa open posisi cell kembali kita bisa lihat disini kenapa lihat aja candlesticknya ini engulfing benar-benar engulfing lihat candlestick merahnya panjang banget kayak gini memakan candlestick hijaunya engulfingnya benar-benar engulfing kita boleh open posisi karena ini terjadi bearish engulfing oke kalau kalian mau belajar trading lebih lengkap dimana mau belajar lebih lengkap atau mau mulai trading paling oke paling bagus adalah supaya kalian bisa profit konsisten bisa dibimbing dari 0 sampai mahir adalah di canwillboyfx linknya di deskripsi kita adalah komunitas trading nomor 1 di Indonesia trading forex dan kripto bukan hanya belajar tapi bisa dapat signal dari analis profesional dapet custom indikator buatan kita juga khusus member dapet diskon trading fee juga di berbagai broker yang udah teregulasi yang bagus-bagus seumur hidup diskonnya trading fee jadi setiap entry-nya setiap open posisi lebih murah dibanding kalau kalian gak gabung canwillboyfx terus juga bisa dapet salah satu grup komunitas paling besar dan salah satu yang teraktif di Indonesia kurang apalagi linknya di deskripsi sekarang lagi promo hanya 49.000 seumur hidup kalau lagi gak promo 1 juta mahal sekarang lagi promo buruan sebelum habis linknya di deskripsi jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng thank you semua dan salam cuan